Intro Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam tragedi Stadion Kancuruhan Malang yang menewaskan 131 orang menuai polemik. Banyak pihak menduga ratusan orang tewas dalam tragedi Kancuruhan ini salah satunya akibat gas air mata. Kadif Fumas Polri, Irjen Dede Persetio mengklaim gas air mata tidak mematikan meskipun digunakan dalam skala tinggi. Dede juga menjelaskan terkait adanya dugaan penggunaan gas air mata kedaluarsa. Menurut Dede, gas air mata yang kedaluarsa sudah tidak begitu efektif lantaran kandungan zat kimia yang ada di dalamnya sudah menurun. Sama halnya dengan gas air mata juga, kalau misalnya terjadi iritasi para penapasan pun yang sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang memakibatkan orang meninggal dunia termasuk dari Prof. Madi Gegel di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan dia tidak bisa lebih efektif lagi. Pernyataan Kadif Umas ini berbeda dengan temuan tim gabungan independen pencari fakta tragedi kanjuruhan. Menurut Renald Kasali, penggunaan gas air mata dalam tragedi kanjuruhan bersifat mematikan. Renald menjelaskan mengenai salah satu supporter yang menjadi korban gas air mata. Awalnya korban tidak merasakan apa-apa, namun sehari setelahnya mata korban tersebut menghitam dan memerah. Tak hanya itu, Renald juga menyebut penggunaan gas air mata di kanjuruhan merupakan pelanggaran. Itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran. Karena gas air mata itu, ingat ini adalah kalau kepolisian itu adalah sekarang ini namanya bukan military police. Bukan polisi yang berbasiskan militer. Tapi ini adalah civilian police. Nah maka polisi itu pun juga di tangan kanannya adalah kitab HAM. Jadi bukan senjata untuk mematikan, tetapi ada senjata untuk melumpuhkan. Supaya tidak menimbulkan agresivitas. Yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi ini tentu harus diperbaiki. Tragedi kanjuruhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober usai laga panas antara sebayang dan hariman. Situas supporter yang manis karena tempatan gas air mata itu menyebabkan untuk menyebabkan keluar selanjutnya. Dan kejadian ini, 142 orang menyebabkan kejadian ratusan orang menyebabkan. Korban yang terkesikan jiman personal Polres Tamarang kota menggelar 15 saat apel pagi, Buka Polres Tamarang sedikit kemarin. Aksi dilakukan sebabkan kesempatan dan penyelamat maaf pada sebuah harian dunia serta menanggungan penan. Tim Liputan Airus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!